Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nah yang kita bahas nih Ini menarik betul Zaman now Apanya Ustaz? Anak-anak zaman now Gimana kita nih? Mendidik anak-anak di zaman sekarang Yang sudah penuh dengan teknologi Kalau dulu Anak-anak nih Adik-adiknya kita Bahkan kita Kita kerasa betul nih Permainan kita nih Yang gak jauh-jauh Yang kita buat pakai tangan kita Yang kreatifitasnya ada Tenaga kita keluar semuanya Tapi sekarang teknologi gadget Ustaz Gimana caranya mendidik anak-anak zaman sekarang? Maka agama nih mengajarkan sama kita Agama kita nih memang sudah diseti Sesuai dan bisa menyesuaikan di semua zaman Tinggal kitanya nih Maka bagaimana? Jangan buat kita punya anak Jadi tidak mengerti gadget Tidak mengerti teknologi Tapi kita atur dan kita batasi Gimana caranya? Pertama yuk Ajarkan kepada anak-anak kita zaman now Yang paling utama dulu Basicnya Apa itu Ustaz? Kewajibannya Anak-anak kita terhadap agamanya Solatnya Qurannya Berarti gimana? Kewajiban orang tua Harus mencarikan dua hal Pembimbing Dan pendamping Ingat itu Pembimbing siapa? Gurunya Kedua siapa? Pendamping siapa? Teman-temannya Makanya Orang tua-orang tua zaman now Harus tahu Harus ngerti Instagram Harus ngerti TikTok Harus ngerti juga Youtube Supaya apa? Apa yang ditonton Dan siapa teman-teman daripada anak kita Kita bisa tahu Yang kedua Mendidik zaman now Nggak bisa Hanya sekedar ngomel-ngomel Hanya sekedar marah-marah Sebab kenapa? Mereka sudah banyak informasi yang dapat Kalau begitu apa? Yuk Konsepnya mendidik Mengajak Bukan menyuruh Mengajak Bukan hanya sekedar merintah Bedanya apa Ustaz? Kalau mengajak kita terlibat Kalau nyuruh kita nggak ikutan Maka Abang Ngempok Kalau mau ngajak anak kita sholat Kita udah pakai mukena Baru ajak anak kita sholat Kalau kita mau ajak anak laki-laki kita Ini ke masjid Kita udah sarungan Kita udah kokohan Ayo ke masjid Sholat Jumat kita Jadi Konsepnya Mengajak Bukan Menyuruh Kalau mengajak Kita terlibat Kalau menyuruh Kita nggak ikut-ikutan Kita nggak terlibat Hanya sekedar bisa merintah Ini Anak-anak zaman now Maka pola pendidikannya Harus menyesuaikan Dua hal Tetapkan siapa pembimbing dan pendampingnya Yang kedua Buat konsep mengajak Jangan menyuruh Berarti Jadikan anak-anak zaman now nih Sebagai partner kita Temen kita Kita ajak ngobrol dengan baik Kita ajak mereka kemudian berdiskusi Berkomunikasi Bahkan sambil kemudian Dengan gadgetnya mereka Nonton barengnya kita Main barengnya kita Bahkan Kudu kita ngerti Apa yang mereka mainkan Sambil kemudian kita batasi Nah Waktunya cukup nih Satu jam ya Abis ini kita sholat asar Waktunya cukup Abis ini kita sholat maghrib Siap-siap Abis ini kita sholat Jumat Nah Perintah-perintah ini Dengan konsep mengajak Akan sesuai Dengan Anak-anak zaman now Mudah-mudahan Allah mudahkan kita Dan Allah kuatkan Dan istiqamahkan kita Untuk menjaga Anak-anak kita Dalam keadaan Istiqamah Dalam ketaatan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati